Kamu merupakan penggemar film aksi dan komedi, tentu saja kamu harus menonton karya-karya Stephen Chow. Ada beberapa film terbaik sepanjang masa oleh Stephen Chow, dijamin kamu akan terhibur selama menonton filmnya. Simak daftar film Stephen Chow berikut ini. 1. Kung Fu Husley, 2004 Kung Fu Husley sudah menjadi salah satu film paling ikonik sepanjang masa dari Stephen Chow. Karya ini bahkan sukses meraup pendapatan hingga 210 juta dolar as, film ini berkisah mengenai perjalanan Sing yang berusaha menjadi anggota Kapak Merah. Sayangnya, dalam usahanya tersebut, ia terluka begitu berat. Namun, di saat yang sama disitulah titik balik hidup Sing yang dirawat oleh pasangan suami istri ahli Kung Fu. 2. Shaolin Socher, 2001 berbicara mengenai film sepak bola dari Hong Kong, mungkin kamu akan segera teringat dengan Shaolin Socher. Film ini dibintangi langsung oleh Ng Men Tat, Stephen Chow hingga Zhao Wei. Walaupun bergenre komedi, film ini tidak hanya menghibur, namun menyuguhkan berbagai momen yang menghangatkan hati, kamu bisa menikmati kisah Sing, seorang gelandangan yang berusaha menjadi pemain sepak bola yang juga ahli Kung Fu. 3. King of Comedy, 1999 Jika kamu sedang mencari hiburan bersama keluarga, film ini bisa jadi salah satu pilihan kamu. Ada yang mengatakan bahwa film ini merupakan kilas balik perjalanan karir dari Stephen Chow, jadi sudah pasti akan sangat menarik untuk ditonton, film ini bermula dari Wan Tin Shao yang berusaha menjadi seorang aktor terkenal. Walaupun pada awal perjalanan karirnya ia hanya menjadi figuran, ia terus berusaha untuk memperjuangkan mimpi serta perjalanan asmaranya. 4. From Beijing with Love, 1994 Film Stephen Chow 1 ini tentu saja sudah bergenre komedi, kamu akan terhibur sepanjang film karena kelucuan dari setiap adegannya. Dalam film ini seorang mata-mata sekaligus penjual daging mendapatkan sebuah misi, namun, di tengah misi tersebut, dia jatuh cinta dengan seorang wanita. Sayangnya, ia tidak menyadari bahwa wanita tersebut merupakan bawahan Golden Gun, kamu bisa membayangkan bagaimana seorang mata-mata ditipu oleh wanita yang ia sukai. 5. Fight Back to School, 1991 Fight Back to School merupakan film trilogi Stephen Chow. Dikisahkan ia menjadi seorang anggota polisi yang memiliki misi untuk menyamar sebagai siswa di sekolah. Sayangnya, dalam misi penyamaran tersebut ia malah jatuh cinta dengan salah satu guru di sana. Film ini begitu menghibur dan bisa kamu nikmati bersama keluarga. Setelah kepopuleran Fight Back to School yang pertama, maka sekuelnya hingga yang ketiga pun muncul 6. Flirting Scholar, 1993 Flirting Scholar yang ditayangkan pada tahun 1993 merupakan parodi dari sebuah karya literasi. Stephen Chow dalam film ini berperan sebagai seniman kaya, kekayaannya sungguh fantastis hingga memiliki delapan istri. Sayangnya, ia masih belum merasa cukup dan bahagia, hingga ia bertemu salah seorang wanita, usahanya mendekati wanita tersebut begitu luar biasa, hingga ia menjadi pelayan di rumah wanita tersebut. Tentu saja film ini diselimuti berbagai adegan komedi sampai akhir film 7. All for the Winner, 1990 1990, film komedi Hong Kong tahun 1991 ini berhasil menembus box office dengan pendapatan hingga 76 miliar rupiah. Tidak main-main, Jeff Lau sebagai sutradara, menggandeng Stephen Chow dan Ng Men Tad sebagai pemeran utama All for the Winner, film ini menceritakan tentang Singh yang ingin mengunjungi pamannya Blackie Tad di Hong Kong, rencana awal untuk berkunjung, beralih menjadi persaingan antara Singh dan Raja Judy untuk meraih kemenangan. Pada saat tersebut pula, lika liku percintaan Singh yang rumit terjalin dengan bawahan Raja Judy, VIII. The God of Kukeri, 1996 . The God of Kukeri cukup istimewa bila dibanding dengan film lainnya yang diperankan oleh Stephen Chow. Sebab film satu ini disutradarai, ditulis hingga diperankan langsung oleh Stephen Chow juga, film ini mengisahkan perjalanan seorang dewa masak, Stephen Chow, yang mengalami kejatuhan dalam puncak karirnya. Setelah kejatuhan tersebut, barulah ia menyadari kesombongan yang selama ini ia lakukan. Namun, tidak berlama-lama terpuruk dalam kesedihan, ia bangkit kembali dengan mempersiapkan ilmu masak dan kung fu yang akan ia terapkan dalam perlombaan dewa masak. 9. A Chinese Odyssey Part 1, Pandora's Box, 1995, film ini bergenre fantasy komedi yang kembali disutradarai langsung oleh Yefri Lau. Stephen Chow berperan sebagai Raja Monyet Sun Gokong untuk mengantar Tong Cheng yang merupakan gurunya, ke daerah barat mencari kitab suci. Namun, perjalanan tersebut tidak berjalan lancar, karena Sun Gokong melawan Dewi Hayangan hingga diberikan hukuman bereinkarnasi sebagai manusia. Di sinilah awal mula perjalanan menemukan reinkarnasi Sun Gokong dimulai, 10. CJ7, 2008, film ini dirilis pada tahun 2008 dan disutradarai langsung oleh Stephen Chow. Tidak lama setelah penayangannya, CJ7 mendapat berbagai penghargaan perfilman Hong Kong. Kisahnya mengenai perjuangan seorang buru miskin yang berusaha membiayai anaknya begitu menyentuh. Hingga suatu hari, buru tersebut memungut sebuah boneka dari tempat barang rongsokan. Anehnya, boneka ini tampak berbeda. Ia memiliki kekuatan luar biasa yang akhirnya membantu buru miskin serta anaknya tersebut bertahan hidup. Terima kasih telah menonton!